Intro Pemirsa demam berdarah dengu atau DPD terus menebar ancaman bagi warga di Kabupaten Sumba Timur. Hingga kini jumlah pasien yang terdata hampir 200 kasus, bahkan 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Hingga kini angka pasien yang dirawat inap karena terjangkit DPD di Kabupaten Sumba Timur telah mencapai 200 orang. Bangsal-bangsal dari aneka kelas mulai dari kelas 3 hingga VIP diisi oleh pasien DPD. Situasi itu terjadi sejak awal Januari lalu dan terus meningkat hingga kini. Di RSUD Umbu Rarameha ini misalnya menangani pasien DPD sebanyak 86 pasien. Dan dominan diantaranya pasien itu terkategori usia anak-anak. Hampir setiap bangsal yang terpantau ditemui anak-anak dalam kondisi lemah dan terus menangis karena kederaan sakit. Memang berdarah. Memang berdarah. DPD sendiri telah ditetapkan berstatus KLB oleh pemerintah setempat. Pasien yang dalam kondisi kritis atau berada di fase dengus shock syndrome atau DSS juga masih ada yang jalani penanganan intensif di ruang ICU. Tak hanya di RSUD, pasien penderita DPD juga banyak ditangani di rumah sakit umum Immanuel. Di rumah sakit yang terletak tidak jauh dari pusat kota Wengapu ini terdata sebanyak 59 pasien DPD yang jalani perawatan. Lagi-lagi pasien usia anak adalah yang paling dominan. Dari Sumba Timur, Dion Umbuana Lodo, Tim Ainews melaporkan.